Hai baik kita mulai ya teman-teman perjalanan kita menyusuri jalan Solo Jogja untuk trip pertama itu kita mulai dari bunderan Kartosuro ini bunderan Kartosuro apabila ke arah barat sana itu ke arah Goyolali Solo Tigo Semarang dan Jakarta apabila kita ke arah timur itu ke arah Solo ya teman-teman Solo atau Surakarta dan kita ambil ke arah kiri untuk mengarah atau menyusuri jalan Solo Jogja Papa yukuri terus peringkot di bunderan Kartosuro tadi tubuh tadi kita ke selatan menjumpai traffic klik-klik apabila ke kiri itu ke arah makam haji ataupun ke Surakata kita tetap lurus aja untuk tetap berada di jalan raya Solo Yogyakarta bagi teman-teman yang sudah lama tidak melewati jalur ataupun jalan raya Solo Yogyakarta ini alangkah baiknya disimak dari awal sampai akhir dan jangan skip agar teman-teman bisa melihat langsung kondisi terkini apakah ada perubahan dari kondisi terakhir teman-teman melewati jalan ini kita menepi terlebih dahulu untuk saya sapa teman-teman secara tatap muka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat kurangi sambat tetap semangat baik teman-teman saat ini tanggal 9 Januari tahun 2024 ya trip pertama blog pertama setelah libur dua minggu ya teman-teman karena kesibukan dan kepentingan maka dari itu saya belum bisa menyajikan informasi berupa video dan pada tanggal 9 Januari ini baru sempat jadi saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyusuri jalan Solo Yogyakarta dari peta Kartosuro Klaten Klaten Prambanan dan saat ini saya berada di depan markas komando pasukan khusus atau Kopassus grup dua Kartosuro seperti apa kita ikuti terus fairing vlog mongol baik kita mulai perjalanan kita kita sapa temen-temen dari depan markas komando pasukan khusus grup dua atau Kopassus grup dua Tartosuro di sila yang masukin banget grup dua Kopassus atau Kopassus grup dua berada di wilayah Kecamatan Kartosuro di sini di kawasan ini juga menediakan rest area untuk umum ya teman-teman dan salah satu ikon ataupun kesan jalan Solo Jogja dari Kartosuro Kampet dengan Jogja itu salah satunya ya grup dua ini Kopassus grup dua ini jadi memang sepanjang di depan kesatrian Kopassus grup dua ini banyak polisi tidur ya harap maklum ya karena melewati area militer atau kawasan militer terkhusus ini adalah markas komando grup dua istimewa istimewa pokoknya melewati area beberapa mungkin yes pikir seribu kali ini adalah kesehatan grup dua Kopassus juga dibuka atau melayani umum begitu ini kita belum melewati pintu utama kesatrian Kopassus grup dua ya jadi ini kan kawasan ini sangat luas sekali jadi sebentar lagi di depan itu kita akan melewati pintu utama grup dua Kopassus atau Kopassus grup dua dan samping kiri ini adalah pintu masuk utama teman-teman dan tentunya dijaga ketat saya nggak berani menghadapkan HP saya kamera saya karena ada penjagaan ketat disitu takutnya nanti dikira apa-apa jadi ya ambil aman saja kita tetap fokus ke kondisi jalan Solo Jogja saya pun sudah lumayan lama tidak melewati atau melintas menyusuri jalan Solo Jogja mulai dari Kartosuro sampai dengan Jogja Jakarta ya ini udah lumayan lama juga jadi saya sendiri juga ingin mengetahui langsung kondisi terkininya itu seperti apa dan apabila mungkin teman-teman ada yang berdomisili di sepanjang jalan yang kita lalui ini komen saja tambahkan informasi apapun mengenai atau perihal jalan Solo Jogja ini di depan adalah persimpangan batas kawasan Kopassus grup dua yaitu kita lurus saja nah ini kita melewati seperti jembatan kecil ini ini kita sudah memasuki wilayah kawasan Kecamatan Sawit ya Kecamatan betul ya Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali apabila salah ya tolong dikoreksilah jadi untuk kondisi jalan sampai saat ini terhitung bagus belum ditemukan tumpukan kendaraan besar atau kendaraan roda ada dua lalu SP2 sawit memang bener sawit ini jadi ini kurang lebih pukul 13.00 jam 1 siang mungkin sebentar lagi akan kita jumpai pada saat jam-jam pulang sekolah di depan kita akan menjumpai simpang empat atau trafik leg klewer ya disebut itu trafik leg kewer atau simpang ini ada pengamen ini kita ambil sekalian ya 7 jalan kita lanjutkan perjalanan kita menyusuri jalan Solo Jogja peta Kartosuro sampai dengan kelaten kota Jalan Solo Jogja itu sangat meleka sekali kesannya itu di akhir pekan atau di weekend itu dengan jalan yang yang macet teman-teman baik dari arah Solo ke Jogja ataupun sebaliknya Jogja ke Solo jadi yaitu kesan melekat macet di akhir pekan ya semoga saja nanti setelah adanya tol Solo Jogja itu mengurangi kemacetan di jalan raya Solo Jogja ini itu adalah SMP negeri tiga sawit ya teman-teman untuk cuaca tidak bisa ditanyakan kembali karena sudah terlihat mendung tebal itu teman-teman ya cuaca saat ini sangat mendung ya mudah-mudahan masih aman lah nanti sampai sore sampai selesai kita menyusuri jalan Solo Jogja Ramping kiri adalah SPBU sawit jadi sepanjang jalan Solo Jogja itu sangat banyak sekali SPBU di kanan kiri ya teman-teman jadi tidak usah khawatir teman-teman kehabisan tahan takar saat perjalanan Sondisi lalu lintas masih ramai lancar ya teman-teman itu nampak itu adalah posek sawit wilayah kebuatan dan Boyolali tentunya ya lalu lintas masih terpantau lancar belum kita jumpai kita menjumpai atau menemukan tumpukan kendaraan atau macet ngunai lah yoh ribet jadi sampai dari katosuro sampai titik ini masih lancar kondisinya bagus di depan kita jumpai traffic lag sanggung ya biasa dikenal orang sini itu adalah bangjo sanggung atau perapatan sanggung babila arah kiri itu ke arah wilayah Kabupaten Sukoarjo kembali itu dan tetep lurus saja melewati kapura ini ya kapura potubu yang depan dulu berbentuk umah wayang ini yaitu kan bertuliskan selamat datang pelaten bersinar ya ini sepertinya ada truk ngogo ini nah ini hati-hati ya nah ini ya kita tetap lanjut untuk melanjutkan perjalanan menyusuri kondisi jalan terkini jalan Solo Jogja ini adalah jembatan antara pembatas antara wilayah Kabupaten Boyolali dengan wilayah Kabupaten Klaten dan saat ini kita sudah masuk ke wilayah Kabupaten Klaten dan depan sebelah kiri ini ini adalah pasar Tegal Gondo ya ini Galgondo Klaten itu label seperti itu dan sekarang kita sudah mulai menjumpai tumpukan kendaraan besar atau roda empat ataupun lebih artinya kita sudah menjumpai kemacetan mulai di titik pasar Tegal Gondo ya teman-teman terima kasih telah menonton! Bagi teman-teman yang baru saja menemukan atau menjumpai channel Ferry ngevlog jangan raku untuk klik tombol subscribe nya ya teman-teman agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel dari ngevlog di depan adalah traffic lag pakis atau biasa disebut Wardah sekitar itu dengan Bang Jopakis apabila kita ke arah kiri itu ke arah Bagi ya teman-teman Bagi dan Solo baru jadi masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk Solo baru kita terus saja kita jalan karena sudah hijau Nenek Haa masih randang Terima kasih Terima kasih Sampai titik ini peta jalan Solo Jogja dari Kartosuro sampai disini ini sudah masuk wilayah belakang jadi ya kita belum menjumpai kondisi jalan yang jelek artinya kondisi jalan terkini tanggal 9 dan Januari Tahun 2024 dan hitung bagus teman-teman dan saat ini kurang lebih ya 13 lebih lah ya lalu di tas tergolong ramai lancar dan di depan itu adalah Louis Delanggu yang berdampingan dengan rumah sakit PKU Muhammadiyah Delanggu ini ya kan dan sebentar lagi sebelah kanan kita akan menjumpai polsek Delanggu ini adalah polsek Delanggu yang masuk wilayah Kabupaten Klaten oh iya sekedar informasi ya teman-teman untuk wilayah Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah itu memiliki stasiun kereta api aktif teman-teman ya itu namanya stasiun gelanggu jadi untuk gelanggu itu memiliki stasiun kereta api aktif yang dimana letaknya di depan itu kan kita menjumpai traffic like atau simpan 4 gelanggu biasa dikenal seperti itu kita ambil ke arah kiri itu di jalan ke arah kiri kurang lebih ya 300 meter lah ya kurang lebih 200-300 meter ke arah ambil kiri ini nanti kita akan menjumpai stasiun gelanggu karena tapi kita tetap melurus saja karena kita tetap menyusuri jalan Solo Jogja dari peta Kartosuro perjalanan masih lumayan lama ya jadi teman-teman harap bersabar dan mungkin bisa di stop dulu lah dipaus ambil sembilan siapkan kopi untuk menikmati perjalanan kita menyusuri jalan Solo sampai dengan Jogja peta Kartosuro yang dimana trip pertama ini rencanakan sampai di pintu masuk klaten kota gitu selamat menikmati kita menikmati kita menjumpai traffic like kembali ya teman-teman atau perempatan atau simpan 4 nah dimana apabila kita ke arah kiri itu ke arah bayat atau wedi dan ini kalau temen-temen tahu bisa tambahkan informasinya coba ini berada di traffic like mana ini coba ya tulis di kolom komentar ketik di menit detik berapa ini di traffic like mana mogel ya 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 Terima kasih telah menonton Cuaca saat ini masih mendung ya teman-teman Belum bergeser nih awan mendungnya Masih terlihat gelap Kibis Eka ini dikenal Koyo Alapalap di Jalan Solo Jogja Samping kiri kita ini adalah Bulog ya teman-teman Budan Bulog Untuk wilayah mana ini Mungkin sudah wilayah Ceper ini Apabila salah tolong dikoreksi ya teman-teman Perjalanan sangat menyenangkan ya teman-teman Karena kita Ini kendara menyusri di siang hari Jadi ya terhitung Didominasi dengan lalu lintas yang normal Ramai lancar maksudnya ya Jadi ya Sangat menyenangkan Untuk melihat kondisi terkini Jalan Solo Jogja Yang kita awali dari peta Kartosuro Rencana sampai pintu masuk Atau pintu masuk ke klaten kota Di depan kita akan menjumpai Traffic light kembali Apabila ke kiri itu Ke arah Sukoharjo dan Juviring Kita tetap lurus saja Untuk berada di Jalan Solo Jogja Kita mulai menjumpai Antrian kendaraan roda 4 ini Biasanya di depan itu ada kendaraan muatan besar Nah itu kendaraan besar Pemuatan berat Maksudnya ya Itu kan jalannya pasti ya Pelan-pelan Jadi mau tidak mau harus mengantri Ambil ke arah kanan Untuk mendahului Kita kembali ke arah kiri Dan di sebelah kanan kita ini Rencananya adalah gerbang tol Salah satu titik gerbang tol Solo Jogja Atau teman-teman Di depan kita menjumpai simpang tiga Apabila kita ke arah kiri Itu menuju ke Stasiun Ceper Ya stasiun Ceper itu Masuk ke arah kiri itu Kita tetap lurus saja ya teman-teman Sekali lagi ya teman-teman Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Firing Aptop Jangan ragu klik tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Firing Aptop Kita jumpai lagi SVBU sebelah kanan kita ini Nah emang banyak sekali ya SVBU di sepanjang jalan Solo Jogja Jakarta ini Dan di depan kita akan menjumpai simpang empat Atau traffic lag penggung Yang dimana itu berdampingan dengan sub terminal penggung Nah ini kita berada di antara truk-truk besar Kita nyelip saja untuk sampai di depan Dan hijau kita langsung ikut jalan Samping kiri kita ini adalah sub terminal penggung Ya ini ya Ini masuk wilayah Kabupaten Klaten tentunya Terima kasih telah menonton Dan sampai titik ini kita belum jumpai kondisi jalan yang rusak ya Artinya sepanjang jalan sampai titik ini itu terhitung bagus Dan cenderung ramai lancar Karena saat ini masih di jam Ya kurang lebih setengah dua Kurang sedikit lah ya Jadi masih lengang lalu lintahnya Terima kasih telah menonton Di depan kita menjumpai simpang empat Atau traffic lag ke Karanguni Ya di depan adalah traffic lag Karanguni Yang dimana apabila kita ke arah kiri Itu ke arah wilayah kecamatan Pedang Kabupaten Klaten Nah ke arah kiri ini Dan juga bisa menembus atau jalur alternatif Menuju wilayah Kabupaten Gunung Idul Profesi DY Sampai kira kita jumpai kembali Di SPBU Karanguni Kita tetap lanjut lurus ya Untuk sampai di Kota Klaten Atau Klaten Kota Nah di depan ada traffic lagu Kembali yang dimana Samping kanan kita ini Ada masjid yang megah Berwarna hijau Nah itu di ujung itu Kita tunggu lampu Merah ini menjadi hijau Kemudian kita lanjutkan kembali ya Teman-teman Dan cuaca semoga saja masih mendukung Belum turun hujan Agar kita bisa menyelesaikan Menyusuri jalan Sulut Jogja Untuk melihat kondisi terkini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tadi teman-teman sepertinya ya karena terkena lampu merah jadi masih di sini masih kita berdampingan ini ya sampai sini perjalanan terhitung nyaman ya teman-teman karena yaitu tadi kita tidak menjumpai kemacitan yang sangat panjang dan terhitung lancar jadi ya temennya pas lah karena di siang hari ini posisi yang jam-jam sepi terhitung sepi maksudnya karena di pagi dan sore itu di sini itu identik dengan kondisi jalan macet kendaraan empat roda empat ataupun lebih begitu kurang lebihnya kita menjumpai Gapura kota Klaten ya artinya kita sebentar lagi akan masuk wilayah area ya Klaten kota atau kota Klaten sebelum sampai di Klaten Klaten kota kita menjumpai kembali SPDU di sebelah kiri kita ini teman-teman nah sebentar lagi kan kita akan sampai maksudnya kita akan sampai di dia traffic like terakhir sebelum masuk Klaten kota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan latihan tidur Script di depan adalah travel traffic like terakhir sebelum masuk ke kawasan pelataian kota temen-temen ya kita ambil jalur kiri untuk mendahului tub molenit tadi sebentar sabar belum selesai temen belum selesai sabar ya di depan itu adalah kubah masjid atau menara masjid Agung al-akso Klaten yang menjadi salah satu ikon kota Klaten nampakkan Masjid sangat megah sekali jadi dalamnya itu istimewa sekali dan kita menepi untuk ia Minggir dulu ya kita menepi gimana ini bentar yaitu ada SP buruk lagi itu di samping Masjid al-akso Masjid Agung al-akso Klaten ya ini kita menepi di sini baik teman-teman perjalanan menyusuri jalan Solo Jogja peta Narkosulo sampai dengan dengan paling mudah Klaten kota ya teman-teman jadi ini pasti saya cukupkan untuk sebelum melanjutkan menyusuri jalan Solo Jogja dari Klaten sampai Perambanan Jogja kita akan berkeliling dulu di Klaten kota menyusuri Klaten kota melihat langsung kondisi seperti apa jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Baringabok terima kasih salam sehat kurangi sambat tetap semangat wilayah topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati